selamat menikmati selanjutnya jadi untuk merakit kusen aluminium disini menggunakan skrup jadi bukan pakai spikot ya bro baik ini untuk kusen pintu sudah jadi dan disini nanti kusen aluminium ada kita double ya bro jadi disini nanti ada dua opening kusen pintu aluminium yang satu ada daun pintu sliding aluminium tapi yang satu hanya kusen pintu aluminium aja ya nggak ada daun pintunya baik untuk menyatukan dua kusen aluminium disini menggunakan silen dan juga potongan tutup em kita pasang seperti ini ini dilem dulu ya sebelum kita tempel supaya nanti ini bisa kering dan menyatu dengan kencang ini kita kasih atas bawah dua bagian kemudian kita pasang kusen aluminium ini kusen pintu kita tempel seperti ini jadi nanti pas di tengah-tengah sambungan kusen aluminium yang kita pasang ini ada kacamati ya jadi ini kan kita mau bikin ruangan satu ruangan ya ini yang nanti ada daun pintu sliding jadi pas kacamati nanti ketemu di ini dua opening apa dua kusen aluminium ini di tengah-tengah nanti ada kacamati nanti untuk proses pemasangannya juga kita kasih gambarannya ya bro baik sebelumnya kita pasang sebikot seperti ini ini posisi pemasangan sebikot ini nanti kusen aluminium seperti ini ya ini dipasang bagian bawah dan bagian atas tadi kan bagian bawah hanya kita pasang sebikot satu sebikot ya untuk di bagian atas karena untuk pemasangannya susah jadi kita pasangnya di bagian pinggir-pinggir nanti untuk paku ripet kita ripet di pinggir kusen aluminium kita ripet di bagian pinggir ini ya kanan kiri kita pasang sebikot baik kemudian kita pasang kusen aluminium jadi ini hanya satu kusen aja ya kusen M ngeplok ke tutup M kemudian yang tadi yang sudah kita pasang sebikot itu nanti untuk kaca langsung di silen nggak perlu kita tambah u atau tambah kusen lagi ya bro jadi kusen ini langsung menyatu nggak perlu tambahan kusen aluminium lagi baik ini kita satuin dulu M dengan tutup M dan kemudian ambang atas kita masukin ke sebikot yang sudah kita pasang tadi kita masukin ke ambang atas dan bagian bawah juga ya bro kemudian tadi ya bro untuk atas kita paku ripet di samping kanan kiri ini kita paku ripet ya untuk atas ini udah kita satuin ya udah dipaku ripet kemudian di bagian bawah juga ya bro ini hasilnya jadi langsung ketemu kusen aluminium yang ada di depan ini bagian belakang juga ya kusen aluminium dua kusen M terus dijadiin satu jadi nggak perlu kita tambah lagi untuk tiangnya pakai kusen aluminium langsung menyatu dengan partisi yang ada di luar kalau yang di depan kan tadi langsung menyatu dengan kusen pintu aluminium ini bagian bawah untuk pemasangan sebikot tadi udah kita kasih gambarannya ya bro baik lanjut ke pemasangan kusen aluminium jadi disini kita bor dulu dengan matabor 6 mili ini kita bikin lubang di kusen aluminium ya kemudian kita bor beton seperti biasa untuk pemasangan disini menggunakan segrup yang visor yang ukuran S6 tadi untuk lantai keramik sudah kita lubangi dengan menggunakan bor beton kemudian langsung kita segrup kusen aluminium ini kita driver ya liatannya bro ini udah kencang udah kita segrup nanti untuk di bagian atas itu kita ukur dari pinggir ya kira-kira kena dengan rangka hulu galvanis yang ada di atap atap plafon ya baik ini untuk ujung sudah kita paku repet dan ini pertemuannya ini ya bro ini jadinya seperti ini ini nanti kan ini ada kaca mati disini ini disini terus ini tampak luar juga kaca mati gak ada daun pintu ini ya kaca mati semua dan jika kasusnya seperti ini pemasangan rel pintu sleding di bagian ujung kan gak ketemu tiang atau ketemu rangka kita bisa tambah rangka hulu di bagian sini ini seperti ini ya nanti kita pakai spikot dan kita skrup disini untuk dudukan rel pintu geser almanium ini seperti ini dan ini sudah terpasang ya hulu yang tadi ini hulu dipasang di khususnya almanium untuk dudukan rel pintu geser ini tampak dari luar seperti ini dan ini rel pintu geser almanium bagian bawah kemudian ini untuk stopper stopper disini kita pasang double ya untuk pemasangan seperti biasa kusen pintu almanium kita paku repat ini nanti saat menutup pintu geser almanium seperti ini jadi gak ada celah ya tinggal kita kasih lubang kunci baik untuk pemasangan kaca di kusen almanium sudah ada di video-video saya sebelumnya sudah kita upload juga jadi disini langsung kita sealant kaca ke kusen almanium ya untuk proses pemasangan kaca di kusen almanium silahkan dicari di channel sugerefat ini ini sudah kita hasilin kita lihat hasilnya ya bro ini hasil sealantannya rapi ya diusahakan untuk pengaplikasian silikon itu harus rapi karena kalau gak rapi nanti kering malah perantakan ya bro ini sebelumnya kita ganjel dulu di bagian luar dalam ini di bagian luar sudah kita sealant ya ini sudah di sealant baik bro pemasangan partisi kaca dan kusen almanium sudah selesai terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini sampai jumpa di video-video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rivek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati